Anda kembali di Dialog Nesantara Petang dan kita masih bersama dengan Epidemiolog Ibu Mas Dalina Pane dan juga Ketua Tim Pedoman dan Protokol Mitigasi dari PBID, Dr. Eka Ginanjar. Ibu Mas Dalina Pane, ini Ibu Mas Dalina tadi mengatakan bahwa memang ada beberapa kriteria-kriteria yang masyarakat yang diprioritaskan untuk menerima. Tetapi ada juga kriteria apa saja ataupun kelompok-kelompok masyarakat mana saja yang sebaiknya tidak menerima vaksin. Mungkin adakah kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin alergi dengan vaksin tersebut begitu Bu? Ya jadi kalau kita lihat pemerintah akan membuat dua skema. Yang pertama adalah mereka yang menerima vaksin disebutnya vaksin program. Artinya itu memang didesain oleh pemerintah untuk diberikan. Tentu mereka adalah kelompok-kelompok yang memiliki risiko tinggi. Antara lain petugas kesehatan itu menjadi prioritas pertama. Kemudian yang kedua mereka yang melakukan pelayanan kepada masyarakat dan bekerja banyak di lapangan. Seperti tentara, polisi, satpol PP. Juga mereka-mereka yang memiliki mobilitas yang tinggi. Itu menjadi prioritas. Kemudian ada juga segmen penerima vaksin yang lain tetapi mandiri. Ini yang diurus oleh BUMN. Kalau yang pemerintah tadi dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Kalau yang oleh BUMN ini tentu tidak free of charge. Tidak gratis ya. Jadi mereka harus membayar. Dan kemungkinan mereka adalah pegawai-pegawai perusahaan. Kalau memang vaksin ini terbukti efeksi dan efektivitasnya ya Mbak Tasya. Jadi sepertinya skema seperti itu yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian siapakah yang diberi atau yang tidak boleh. Kalau menurut ujinya kemarin kriteria itu kan 18 sampai dengan 59 tahun. Maka hasil uji tersebut berlaku pada kelompok umur tersebut. Bagaimana mereka-mereka yang memiliki alergi terhadap vaksin. Jadi kalau kita pelajari yang terjadi di Inggris pada 1-2 hari ini. Memang mereka yang memiliki alergi parah. Kalau alergi parah itu artinya masing-masing orang memiliki jenis alergi masing-masing. Dengan alergen yang berbeda-beda. Ada yang orang yang alergi dengan telur. Telur adalah bagian dari protein. Nanti mungkin dokter Eka bisa menjelaskan lebih detil tentang itu. Tetapi kelompok-kelompok usia yang tidak termasuk dalam kriteria uji vaksin tadi. Itu sebenarnya tidak menjadi prioritas di dalam program vaksinasi ini. Nah ini dokter Eka dampak-dampak apa saja sih yang bisa terjadi. Ataupun resiko-resiko yang bisa terjadi ketika seseorang ini mendapatkan vaksin. Ya jadi kalau kita ada resiko ya. Ini kan reaksi. Jadi vaksin itu kan sebenarnya menyuntikkan si virus. Ya baik itu bagian dari virus maupun virus yang sudah dimatikan atau di inaktifkan gitu ya. Jadi itu bisa reaksi terhadap si virusnya, si bagian tubuh virusnya, ataupun si pembawa zat virusnya. Nah tadi itu kan mengandung virus mengandung protein, terus mengandung beberapa zat yang memang sebagai pencampur dari virus itu sendiri. Nah yang pertama yang mungkin bisa terjadi adalah yang alergi terhadap salah satu unsur dari vaksin tersebut. Baik virusnya maupun zat-zatnya gitu ya. Jadi alergi. Alergi mulai dari anafilaktik ya yang bisa tiba-tiba drop sampai alergi yang cuma gatal-gatal kemerahan gitu bisa terjadi. Jadi bisa berat sampai ringan alergi. Sehingga memang orang-orang yang punya potensi alergi, tadi sudah disebutkan oleh Bumas Dalina, itu harus menjadi perhatian. Bahkan mungkin dihindari untuk dilakukan mendapatkan vaksin. Nah kemudian reaksi-reaksi lain ya yang paling mungkin terjadi ya kejadian-kejadian paksa infeksi yang lain ya bisa anafilaktik tadi atau reaksi terhadap zat-zat tersebut yang ada di dalam vaksinnya. Itu aja sih sebenarnya dan beberapa banyak kejadian-kejadian yang bisa terjadi pada umumnya vaksin bisa terjadi juga pada vaksin COVID-19 ini. Iya tetapi tentunya manfaat yang diperoleh adalah bahwa akhirnya kita menjadi kebal terhadap virus tersebut begitu kan ya. Itu yang dicari memang. Iya nah ini banyak sekali mungkin masyarakat yang masih meragukan mengenai efektivitasnya maupun juga bagaimana reaksi tubuhnya terhadap vaksin tersebut. Ada yang masih merasa takut juga. Nah ini bagaimana menyikapinya Bumas Dalina? Ya Mbak Tasya kekebalan itu bukan berarti kita tidak terinfeksi lagi begitu ya. Jadi kekebalan itu artinya di tubuh kita sudah ada mekanisme untuk melakukan perlawanan atau beradaptasi dengan virus yang masuk ke tubuh kita. Artinya kalaupun nanti terinfeksi COVID-19 maka mungkin kondisinya tidaklah berat ataupun marah. Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa diberikan vaksin itu bukan berarti kemudian kita bebas melakukan apa saja atau protokol kesehatan kemudian kita hentikan untuk tidak dilakukan. Jadi yang namanya kekebalan itu bukan berarti kita benar-benar tidak akan terinfeksi lagi. Kita masih mungkin terinfeksi hanya saja kalau memang pembentukan kekebalan itu berlangsung dengan baik maka tubuh kita akan menerima itu dan bisa mengatasi infeksi yang hadir dalam tubuh kita. Tentang resikonya sendiri kipi itu kan bertingkat ada yang ringan sangat ringan sekali yang hanya mungkin gatel gitu ya atau di tempat yang divaksin gitu ya. Ada pembengkakan itu yang jalannya ringan-ringan sampai yang dikatakan dokter Eka tadi yang sangat berat itu kalau terjadi shock anafilaktik. Jadi kalau untuk masyarakat sendiri awareness untuk melakukan protokol 3M tentu tetap harus kita jalankan walaupun vaksin itu sudah tiba, sudah disuntikan pada para penduduk atau pada kelompok-kelompok prioritas tersebut. Untuk menanggulangi atau menangani orang-orang yang resisten atau yang menolak disuntikan vaksin tersebut bagaimana? Pemerintah sepertinya membuat perda ya, sepertinya DKI Jakarta membuat perda kalau menolak divaksin itu kena denda 5 juta ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya pemerintah melakukan tindakan persuasif ya kepada masyarakat jangan represif. Ini yang kemudian menimbulkan reject atau penolakan dari masyarakat. Jadi menjelaskan dengan baik apa itu vaksin, bagaimana cara bekerjanya itu jauh lebih mendidik bagi masyarakat dibanding dengan law enforcement. Dalam penanggulangan pandemi ini perubahan perilaku memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi tindakan persuasif dan upaya kita untuk mempromol, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang COVID ini tentu menjadi tugas besar kita di bidang kesehatan. Jadi terhadap penolakan-penolakan seperti itu tergantung jenis penolakannya Mbak Tasya. Karena kelompok anti-vaksin juga terus bekerja saat ini. Jadi biasanya penolakannya halal haram, nah itu biasanya MUI yang harus berbicara tentang itu. Kalau penolakannya terkait dengan apa namanya, karena kelompok anti-vaksin ini juga macam-macam jenisnya gitu ya. Ada yang dari sisi spiritual, ada yang lain lagi dari kelompok yang tidak mau memang ada zat-zat lain masuk ke dalam tubuhnya. Jadi penata laksanaan untuk mereka juga harus sesuai dengan kelompoknya, segmennya. Iya, seperti kita ketahui kan memang COVID-19 ini merupakan penyakit yang sangat cepat penularannya. Nah jadi kita saat ini sedang kejar-kejaran dengan penyakit dengan adanya vaksin, tetapi vaksinnya juga masih dalam proses. Dan juga seperti yang Ibu Mas Dalina katakan tadi, walaupun sudah disuntikan vaksin, itu belum tentu jadi kebal benar-benar begitu ya. Nah ini bagaimana caranya supaya kita ini bisa melandaikan reproduksi virus COVID-19 ini dokter Eka? Ya, jadi sekali lagi dan berulang kali saya sampaikan bahwa vaksin ini merupakan hanya salah satu cara untuk mengatasi pandemi ini. Salah satu cara saja. Dan yang perlu yakin kita harus yakukan adalah tetap 3M. Yaitu pakai masker selalu, lalu mencuci tangan selalu, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan, ya karena virus ini adalah virus yang tidak bisa terbang, tidak bisa pindah begitu saja. Ya, virus ini adalah dibawa oleh manusia yang pergi kemana-mana, ya dan itulah yang menularkan. Dan ditularkan melalui droplet. Dan kalau droplet itu dijagain dengan masker, insya Allah tidak menularkan. Ya, paling penting itu. Dan tentu pemerintah melakukan tetap 3M supaya ditemukan kasus-kasus yang ringan dan sedang, sehingga bisa diopati dengan baik. Saya rasa demikian. Jadi vaksin ini bukan berarti seperti film zombie ada uap terhirup langsung sembuh semua, enggak. Ya, karena butuh proses, butuh tata laksana yang baik, ya proses penyuntikan sampai tercapai kekebalan. Dan belum lagi, apakah nanti ada infeksi ulang, kita tidak tahu. Jadi itu yang harus betul-betul dipahami masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah 3M. Baik, dokter Eka, ini kita sudah di penghujung segmen. Silahkan dengan closing statement Anda atau kata penutup. Ya, baik Mbak Tasya, para pemerintah sekalian. Dokter Eka, sepertinya terputus saat ini. Ibu Mas Dalina, silakan dengan kata penutup Anda, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Bahwa kita bisa menyelesaikan. Makasih. Dokter Eka, ya dokter Eka tadi sempat terputus suaranya. Kita kasih kesempatan kepada Ibu Mas Dalina dulu, silakan Ibu. Baik, pesan kami kepada masyarakat, mohon kami tetap dibantu untuk bisa melakukan pengendalian terhadap COVID ini. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan sesuai dengan yang dihancurkan oleh pemerintah. Dan tentu saja kita harus, seperti biasa ya, menjaga imunitas kita dengan gizi yang baik dan asupan vitamin, multivitamin juga dikapayak dan melakukan PHBS ya, tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik. Dokter Eka, mungkin saya kasih kesempatan sedikit lagi, karena tadi sempat terputus suaranya tidak terdengar. Silakan dokter. Ya, mohon maaf di jalan. Jadi, intinya adalah tetap melaksanakan 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selalu. Terutama masker dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Dengan alasan apapun, kita harus menghindari kerumunan. Jadi, adanya vaksin, itu adalah salah satu senjata, tapi 3M tetap utama. Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina Pane, terima kasih, dan juga dokter Eka Ginanjar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.